selamat menikmati dan pastinya ya dengan ikhtiar kita menjaga kesehatan menggunakan masker jaga jarak, tahan mudik dulu dan pastinya kita kalaupun bisa menyumbang secara matri mungkin bisa kita lakukan juga kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita sehingga kita bisa hidup kembali normal dan pastinya saya juga bisa ngeplok kembali secara normal di India dan Merados juga bisa menikmati segala hal yang saat ini mungkin terbelunggu yang kita rasakan Merados sekalian pada kesempatan kali ini saya ingin coba membahas salah satu agama yang ada di India tentunya saya tidak bisa membahas secara tuntas namun secara garis umum saja dan pastinya kita ingin coba menggali hal-hal menarik ya ataupun fakta menarik yang ada di salah satu agama yang ada di India ini yaitu kita ingin membahas tentang agama Jain ataupun Jainisme Jainisme oke oke jadi sangat menikmati dan semoga ini menambah pengetahuan Merados sekalian dan semoga bermanfaat baik Merados sekalian kita coba mulai membahas agama Jain ini dari segi pengertian agama Jain ini memiliki kata lain yaitu Jainah atau Jainah yang bermakna penaklukan jadi secara istilah agama Jain ini adalah suatu agama yang menaklukkan syahwat-syahwat ataupun hawa nafsu yang biasa ada pada diri manusia dalam pengertian lain agama Jain ini adalah suatu agama yang berasal dari India yang mana mencoba untuk mengajarkan suatu jalan kesucian spiritualitas serta pencerahan melalui prinsip ahimsa ataupun non kekerasan atau tidak melukai segala mahluk hidup ataupun semua jenis mahluk hidup ya jadi ini juga merujuk ya pada jalan kemenangan dalam melintasi arus kehidupan yang mereka percayai salah satunya yaitu reinkarnasi ataupun kelahiran kembali dengan menghancurkan karma melalui kehidupan yang etis dan spiritual jadi kurang lebih itu adalah pengertian dari agama Jain itu adapun dari segi sejarahnya agama Jain ini dikatakan boleh dikatakan sebagai agama kuno ataupun agama yang tua yang berasal dari India yang mana agama Jain ini dibuat oleh seseorang yang bernama Nataputta Fardamana yang mana hidup sekitar tahun 559 sampai 527 sebelum masehi yang mana beliau ini memiliki nama sebutan lain ataupun yang lebih populer dengan nama Mahawira yang artinya sebagai pahlawan besar jadi agama Jain ini ya tadi dilahirkan sekitar tahun 500an sebelum masehi ya bapak menghasilkan ataupun mendapatkan penerangan ataupun yang biasa kita sebut dalam agama Islam sebagai ilham dan selama 30 tahun akhirnya beliau menyebarkan agama Jain ini hingga akhirnya beliau meninggal dunia pada usia 72 tahun ya di kota kecil yang bernama Pawa jadi agama Jain ini sebenarnya lebih dahulu ya lahir daripada agama Buddha ya ada pun perbedaannya agama Buddha ini punya pengikut yang lebih luas ya di luar India namun agama Jain ini ya dia cenderung terbatas hanya di India saja untuk penyebarannya ataupun pengikutnya pendiri agama Buddha yaitu Buddha Gautama dan pendiri agama Jain ini yang tadi bernama Fardamana Mahawira ini sebenarnya sama-sama memiliki misi kerohanian yang sama yang mana kedua agama tersebut merupakan reaksi terhadap ajaran Hindu khususnya yang di protes ini adalah sistem kasta yang mana secara detail ya berdasarkan literatur yang saya dapat yaitu protes terhadap dominasi kaum Brahmana yang memandang kaum Kesatria dan kasta Kesatria dan kasta Faisa menjadi masyarakat nomor dua atau tiga atau bisa dibilang ini adalah salah satu sifat antisosial dengan dominasi dari kaum Brahmana tersebut jadi inilah bisa dikatakan sejarah kemunculan dari agama Jainisme yang ada di India sekarang kita berbicara terkait ketuhanan yang ada dalam agama Jain ataupun Jainisme baik ajaran Buddha ataupun ajaran Jainisme pada dasarnya mereka bersifat ateistik ataupun tidak mempercayai ataupun menolak keberadaan Tuhan ataupun Dewa sehingga seorang yang beragama Jain itu tidak menyembah Tuhan Dewa ataupun orang suci justru mereka berusaha untuk mencapai yang namanya Nirwana ataupun mendapatkan surga yang mana mereka percayai itu bisa diraih dari istilahnya jiwa yang terbebaskan untuk mencapai Nirwana tersebut sehingga agama Jain ini merdo sekalian mempercayai bahwasannya jagad raya ini abadi tidak ada yang menciptakan serta tidak ada juga hari kiamat dan mereka juga percaya bahwasannya alam semesta ini independen tadi yang seperti saya sampaikan juga tidak ada penciptanya tidak ada yang menjadi hakim kelak di hari akhir dan tentunya tidak ada yang menghancurkan ataupun yang merusaknya nanti ya di hari kiamat dan mereka yakin juga dalam agama Jainisme ini bahwasannya bahwa para Dewa ataupun makhluk neraka yang dilahirkan itu akan mati dan akan terlahir kembali seperti makhluk duniawi dan dalam tek-tek selain menyatakan bahwasannya jiwa-jiwa yang hidup bahagia di tubuh Dewa itu ataupun di tubuh makhluk hidup itu khususnya manusia ini karena mereka melakukan karma yang positif ataupun karma yang baik oke secara kitab suci dari agama Jain ini mereka menyebut kitab suci mereka sebagai agamas hampir sama ya dengan kata agama ya religion yang ada di Indonesia ya jadi ini adalah kumpulan dari teks-teks yang bisa disebut juga dengan agam literatur ataupun agam sutras ya yang mana ini adalah kumpulan dari tulisan pendiri agamanya yaitu Mahafir ataupun Mahawira yang mana ini dijadikan sebagai kitab suci ataupun teks yang disakralkan oleh mereka ada pun untuk jumlah pengikut dari agama Jain ini yaitu sekitar 4 sampai 5 juta orang yang mana sebagian besar ya tinggalnya di India dari 1,3 populasi warga India itu 0,37% nya itu beragama Jain ini yaitu sekitar 4 sampai 5 jutaan yang mana 1,4 juta itu sebagian besar tinggalnya di Maharashtra ya itu ya itu 31% dari total agama Jain itu sendiri dan ada hampir 14% itu tinggalnya di Rajasthan 13% tinggalnya di Gujarat di Madhya Pradesh hampir 13% di Karna Taka hampir 10% ya di Utar Pradesh sampai 5% dan di kota saya Nol Delhi ini ada sekitar hampir 4% dan di Tamil Nadu ada 2% ada pun ya untuk yang tinggal di luar India itu rata-rata mereka tinggal di negara seperti Kanada Eropa Kenya Inggris Amerika Serikat Hong Kong sampai ke Suriname sampai juga ke Vizi dan bahkan ada sebuah informasi bahwasannya ada sekitar 5.000 orang warga negara Jepang ataupun orang Jepang yang berpindah agama menjadi Jain dan hebatnya merdo sekalian untuk agama Jain ini secara sosial ekonomi termasuk dalam golongan menengah ke atas dimana berdasarkan survei pada tahun 2015 sampai 2016 dari National Family and Health Survey bahwasannya komunitas terkaya yang ada di India ini adalah Jain dari segi agamanya dan memang dari pembicaraan yang ada yang pernah saya dapatkan dari beberapa warga India terkait orang Jain itu memang selalu diasosiasikan dengan komunitas yang kaya gitu ya karena memang dari segi istilahnya buta hurufnya juga sangat rendah mereka punya angka literasi sampai 87% pada tahun 2011 dan memang dari partisipasi tingkat pekerjaannya memang untuk laki-laki Jain itu paling tinggi dan justru sebaiknya untuk perempuan Jain partisipasi kerjanya sangat rendah dan untuk cara ibadah orang Jain ini merdo sekalian saya tidak tahu secara spesifik tapi saya mendapatkan dari literatur yang saya dapat yaitu mereka mengucapkan namokaramantra yang mana ini menjadi doa yang dasar ataupun yang umum diantara praktek orang yang beragama Jain sekarang kita akan coba untuk membahas terkait ajaran agama Jain oke jadi asal mula ajaran ini didapatkan dari ide-ide spiritual dan juga sejarah yang didapatkan dari 24 guru ataupun penakluk penyelamat yang disebut dengan Tirtan Karas yang pertama guru yang pertama ini bernama Risab Hanata yang mana berdasarkan tradisi Jain sudah hidup beliau ini sejak ratusan tahun yang lalu sorry sorry jutaan tahun yang lalu dan yang nomor 23 gurunya yang bernama Tirtan Karas Pars Phanata itu lahir ataupun ada pada tahun 900 sebelum masehi dan ada pun yang ke 24 ya itu maha wira itu sendiri ya yang mana hidup tahun 500 sebelum masehi dan dalam agama Jain ini adalah agama self help dimana tidak ada Tuhan ataupun hal spiritual yang bisa menolong manusia tersebut dan secara ajaran ini ada yang disebut dengan tiga perhiasan tiga perhiasan ini yaitu kepercayaan yang benar pengetahuan yang benar dan perilaku yang benar ya dan dalam agama Jain mereka mempercayai bahwasannya segala mahluk hidup itu memiliki jiwa bahkan yang paling kecil seperti bakteri ketanaman kebinatang kemanusia ya itu mereka memiliki jiwa sehingga memiliki kemampuan untuk bisa mencapai surga ataupun nirwana dan di dalam agama Jain itu juga mempercayai bahwasannya karma itu adalah sesuatu yang sangat penting yang mana mengikat suatu jiwa yang berasal dari pikiran tindakan kata-kata ya tanpa mempertimbangkan positif ataupun negatif dan di dalam agama Jain itu sendiri merdo sekalian mereka juga memiliki sebuah lambang swastika yang mirip seperti nazi yang mana sebenarnya ada empat bagian di gambar swastika tersebut yang mana itu mewakili makhluk yang ada di neraka makhluk yang ada di surga binatang tanaman dan juga manusia jadi ada empat yang saya tadi sebutkan nah sekarang kita ingin coba bahas lagi ini ajaran secara dasar ya ajaran secara dasar dari agama Jain ini ada sekitar tujuh ini yang ingin saya sampaikan ya mengapa agama Jain ini bisa dikatakan sebagai agama yang paling anti kekerasan dalam ajarannya oke oke jadi yang pertama dari ajaran dasar agama Jain itu yaitu aneka tafada yaitu kalau diartikan sebagai banyaknya sisi-sisi jadi doktrin ini ini mengartikan bahwasannya realitas dan kebenaran itu sifatnya konfleks dan sayangnya orang itu bisa merasakan memiliki pengalaman terhadap suatu realitas tetapi tidak bisa mengutarakannya secara penuh ataupun secara utuh ya sehingga seseorang itu hanya bisa menyampaikan kebenaran hanya secara parsial ataupun sebagian saja berdasarkan dari perkataan ataupun statement dari Paul Dundas secara kontemporer ataupun dalam konteks saat ini ini mengartikan bahwasannya agama Jain itu mempromosikan nilai-nilai religius yang toleran dan juga mengajarkan pluralitas dan juga mengajarkan untuk bersikap lemah-lembut terhadap agama ataupun kepercayaan yang lain itu ya ne kant ta fada ataupun many sideness ataupun banyak sisi itu ajaran yang pertama ajaran yang kedua yaitu aparigraha ataupun non-attachment ataupun ketidakterikatan merdu sekalian jadi ketidakterikatan ini termasuk ketidakterikatan terhadap kepemilikan yang bersifat materi dan juga yang bersifat fisikologi ya misalnya ini ya ini diupayakan ini diupayakan untuk menghindari dari sikap berharap dan juga sikap ketamakan jadi untuk biksu-biksu ya ataupun rahib-rahib perempuan dan juga laki-laki dalam agama mereka benar-benar meninggalkan segala jenis kepemilikan yang ya seperti hal-hal seperti yang bersifat properti ya baik itu rumah kendaraan uang ataupun mungkin bahkan pakaian-pakaian yang berlebihan pokoknya segala jenis kepemilikan itu mereka hilangkan ya dalam kehidupan mereka ya dan juga termasuk relasi sosial itu juga mereka hilangkan sehingga mereka tidak memiliki apapun ya ataupun tidak memiliki keterikatan apapun bahkan berdasarkan perkataan Natubaisyah ya apari geraha ini ini berlaku baik secara material maupun secara fisik kalau secara material itu segala kepemilikan yang sifatnya properti dan secara fisik ya itu kepemilikan fisik ini yang tidak boleh mereka miliki yaitu secara emosional baik itu suka maupun tidak suka ataupun ya sifat-sifat yang lainnya yang menunjukkan keinginan ataupun karakter manusia ya dan karena kalau mereka itu memiliki keterikatan baik secara materi ataupun secara fisik itu bisa dipercayai akan membahayakan dari personalitas ataupun kepribadian mereka merda sekalian dan di dalam agama jain mereka juga memiliki sebuah motto bahwasannya hidup ini untuk membantu orang lain dan salah satu yang unik dari agama jain ini yang berkaitan dengan ketidakterikatan dalam hal kepemilikan ini agama jain ini sangat memiliki apa ya hal yang kental yaitu tradisi estetik jadi tradisi estetik ini dalam kehidupan ini khususnya dalam agama jain ini salah satunya bisa dalam wujud telanjang ataupun tidak menggunakan pakaian karena mereka benar-benar tidak memiliki keterikatan ataupun tidak memiliki yang namanya harta benda nah tapi itu ya itu untuk mereka yang benar-benar soleh ataupun mereka yang rahib lah ataupun pendeta-pendetanya khususnya yang laki-laki yang tadi telanjang tapi kalau untuk mereka pengadun agama jain yang awam nah ini mereka sangat direkomendasikan untuk memiliki properti ataupun harta yang secukupnya ataupun terbatas yang didapatkan secara jujur dan kalaupun ada kelebihan itu sangat direkomendasikan untuk didermakan ataupun diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan oke tadi kita sudah bahas yang kedua sekarang kita bahas prinsip yang ketiga yaitu Astea ataupun no stealing jadi disini ya orang jain tidak diperkenankan untuk mencuri ya dan kalaupun ingin sesuatu harus meminta izin dan tidak boleh otomatis mengambil sesuatu hak milik orang lain tanpa persetujuan dari orang lain itu yang ketiga Astea yang keempat yaitu Brahman Car ya Brahman Car ataupun dalam arti lain yaitu membujang jadi ini adalah suatu pantangan untuk melakukan hubungan ya seksualitas ya utamanya kepada para rahib-rahib baik perempuan dan laki-laki dari agama jain tapi bagi mereka yang orang awam ya dalam agama jain ini berarti yaitu menjaga kesucian ya jadi tidak melakukan perzinahan di luar pernikahan mungkin dan kalaupun sudah menikah yaitu menjaga kesetiaannya kepada suaminya ataupun kepada istrinya dan yang kelima ya prinsip dasar agama jain ini yaitu satya ataupun truth truth sorry truth yaitu kejujuran ya ataupun kebenaran jadi mereka meminta pengandut mereka untuk berkata jujur tidak berbohong ataupun tidak mendorong orang lain untuk melakukan tindakan yang tidak jujur ataupun berkata tidak jujur selanjutnya kita ingin membahas yang menjadi hal menarik dalam ajaran agama jain yang merupakan hal tertinggi yaitu ahimsa non-violence ataupun non-kekerasan oke mari kita bahas jadi mungkin ajaran inilah ya salah satu ajaran inilah yang bisa menjadikan agama jain ini bisa dikatakan paling anti-kekerasan ataupun bisa dikatakan secara ajaran benar-benar menekankan perdamaian alias tidak ada yang namanya perang ataupun kekerasan ataupun melukai jadi prinsip ahimsa ataupun non-violence tidak ada kekerasan ataupun tidak ada melukai ini adalah salah satu tiang agama yang paling penting ataupun paling fundamental dalam agama jain jadi itu harus meninggalkan segala aktivitas yang menyebabkan kekerasan aktivitas kekerasan ataupun yang dapat menyebabkan makhluk lain terlukai sehingga segala sesuatu bagi panganud jain jikalau mereka melakukan tindakan kekerasan ataupun melukai itu membuat mereka dalam beragama itu menjadi tidak berharga ataupun tidak bernilai walaupun memang ajaran ini sudah eksis baik dalam agama Buddha ataupun agama Hindu namun di dalam agama jain ini memang yang paling kuat ajarannya oke dalam ajaran teologi jain juga mengatakan bahwasannya mau seberapa benar ataupun mau seberapa anda mempertahankan diri anda tidak boleh melakukan kekerasan ataupun yang berbahaya ataupun yang membunuh kepada makhluk hidup yang lainnya sebab non-kekerasan ajaran ahimsa ataupun non-kekerasan ini adalah ajaran yang tertinggi dalam ajaran jainisme itu dan di dalam teks yang bernama acara ngasutra dan tat farta sutra itu disebutkan bahwasannya seseorang itu harus meninggalkan segala kegiatan yang membunuh makhluk hidup entah itu yang kecil ataupun yang besar entah itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dalam teologi mereka juga diajarkan ya seseorang tidak boleh untuk membunuh makhluk hidup yang lain untuk bisa bertahan hidup dan juga tidak boleh membunuh ataupun tidak boleh melakukan hal yang bisa menyebabkan makhluk lain terbunuh ataupun juga kita tidak boleh diperkenankan mem setujui memperkenankan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan yang namanya pembunuhan jadi benar-benar banyak banget disini ya ditekankan untuk tidak melakukan hal pembunuhan yang berkaitan dengan pembunuhan baik itu secara langsung maupun tidak langsung bahkan lebih jauh lagi dalam agama jainisme itu melakukan kekerasan ataupun hal non kekerasan disini juga dimaksud dalam bentuk perkataan dan dalam bentuk juga pikiran sehingga sehingga kebencian kemarahan ataupun segala sifat yang berkaitan dengan kekerasan itu tidak diperkenankan dalam pikiran mereka yang ada justru harus menolong kepada makhluk lain dan dalam agama jain dipercayai bahwasannya tindakan kekerasan itu adalah memiliki efek yang negatif dan dapat membunuh jiwa seseorang khususnya ketika seseorang tersebut melakukannya secara apa ya sudah ada motifnya ataupun kalau itu sudah ada niatnya baik itu dalam bentuk kebencian ketidak pedulian baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membuat makhluk lain itu terbunuh baik itu manusia maupun yang bukan manusia khususnya itu tanaman binatang ataupun bahkan bakteri orang jain juga percaya bahwasannya sesuatu yang menyebabkan makhluk lain itu mati ataupun makhluk itu mendapatkan kerasan itu akan mendapatkan karma yang buruk dalam reinkarnasi seseorang kelak dan nanti akan menyebabkan mereka mendapatkan karma yang jelek ataupun kehidupannya akan menderita ke depannya dan yang uniknya dengan ahimsa ini ataupun prinsip ini ini membuat mereka sebagian besar yang meragam jain ini untuk melakukan gaya hidup vegetarian alias tidak membunuh binatang ataupun bisa dikatakan siklus makhluk hidup lainnya yang berkaitan dengan binatang tersebut nah lebih lanjutnya saya akan coba jelaskan lagi tadi sudah saya sebutkan bahwasannya dengan mereka mempercayai ahimsa adalah ajaran agama mereka tertinggi membuat mereka itu menjadi memiliki gaya hidup vegetarian nah ini secara aturan makan ini mereka bisa dikatakan cukup ketat merdo sekalian ya jadi salah satu cara mereka untuk tidak melakukan kekerasan secara nyata itu yaitu dengan menjadi vegetarian bahkan orang yang soleh dalam agama jain itu mempraktekan lakto vegetarianism yang mana mereka tidak memakan daging pastinya dan tidak memakan telur dan hanya menerima makanan turunan dari susu termasuk susu itu sendiri ingat loh ya selama proses pengambilan susunya itu tidak dilakukan juga dengan cara kekerasan jadi ketika si sapi perah ini diperlakukan secara kasar ditarik secara kasar diperah susunya secara kasar orang jain itu tidak akan menerima susu ataupun produk turunan tersebut dan bagi seorang biksu ataupun rahib jain baik itu yang perempuan maupun laki-laki ataupun pengikut yang soleh lainnya mereka itu menghindari makan-makanan yang memiliki ataupun yang tumbuh di bawah tanah tanah jadi kayak sayur-sayuran utamanya seperti kentang bawang merah bawang putih ya itu bisa dipastikan ya orang jain apalagi yang soleh ataupun rahib-rahibnya itu tidak akan makan-makanan itu ingat ya kentang bawang merah bawang putih kenapa karena mereka mempercayai bahwasannya ketika seseorang itu mengambil makanan ataupun sayuran tersebut contoh lah ya bawang ditarik kan itu ditarik ya kalau untuk ngambil bawangnya itu dikhawatirkan dapat melukai binatang-binatang ataupun mikroorganisme yang tumbuh di sekitar akarnya tanaman tersebut ya sehingga ya mereka tidak akan memakan makanan tersebut ya karena ketika kita menarik ya dikhawatirkan ataupun menyebabkan kematian ataupun terlukai dari mikroorganisme ataupun binatang yang ada di akar-akar sayuran-sayuran tersebut dan mereka juga mempercayai bawasannya juga mempercayai bawasannya segala makhluk hidup ya bahkan tunggu-tungguhan sayur-sayuran itu tidak bisa dimakan merdus kalian ya kalau mereka itu memiliki tunas karena tunas itu bisa digambarkan juga bagi mereka yang beragama jain sebagai bentuk makhluk hidup ya dan ditambahkan juga bahwasannya orang yang beragama jain ya mungkin ini utamanya yang ini ya bisa dikatakan sangat soleh itu mereka tidak memakan mushroom ataupun jamur jamuran mereka juga tidak memakan yang namanya madu ya madu mereka tidak makan karena disana ada lebah dan juga mereka tidak meminum air yang tidak difilter kenapa karena khawatir kalau airnya itu tidak difilter ya khawatir mikroorganismenya juga masih ada sehingga termakan sehingga mereka melukai makhluk lain dan bagi orang yang beragama jain juga mereka tidak minum alkohol ataupun obat-obatan terlarang karena itu bisa menyebabkan pikiran mereka berubah ya ataupun nanti malah menyebabkan mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan sehingga memang sebagian besar orang yang beragama jain ya khususnya mereka yang soleh ataupun rahib-rahibnya itu menolak proses industri pertanian ataupun pertanakan modern sehingga membuat mereka itu melakukan yang namanya gaya hidup vegan gaya hidup vegan sehingga mereka kadang ada yang memilih melakukan gaya hidup vegan jadi vegan ini vegetarian tetapi lebih ekstrim lagi dimana kalau vegetarian kan tadi tidak makan daging-dagingan kalau vegan ini ditambah mereka tidak makan makanan produk turunan susu seperti margarin ataupun seperti keju yogurt ya ataupun hal sejenis yang lainnya jadi makan apa ya saya juga kurang tahu dan untuk jain ini ya karena mereka ya kebanyakan vegetarian ini juga mempengaruhi salah satunya budaya makan khususnya yang ada di negara bagian Gujarat jadi di negara bagian Gujarat ini memang sebagian besar bisa dikatakan memang mereka vegetarian ya bahkan ketika mahasiswa Indonesia itu sedang istilahnya magang ataupun internship di sana itu hidup di sebuah keluarga itu tidak ada makan-makanan daging hanya vegetarian ataupun hanya tumbuh-tumbuhan saja yang mereka makan dan ketika sampai di Delhi langsung seneng banget karena bisa ketemu yang namanya daging ayam daging kambing ini ada salah satu cerita aja gitu ya dan di dalam agama jain ini juga puasa itu merupakan hal yang bisa dikatakan umum dan sampai secara ekstrim meredos sekalian ya seseorang yang beragama jain itu bisa berpuasa sampai mereka meninggal dunia kenapa karena seorang yang beragama jain ini lebih memilih mati daripada dia menyebabkan kematian ataupun penderitaan bagi makhluk hidup yang lainnya terutama dari segi makanan dan lebih uniknya lagi meredos sekalian ya mengapa orang jain itu menggunakan masker ternyata saya kira orang jain itu tidak menggunakan masker karena ada hal lain tapi ternyata mereka mempercayai bahwasannya aktivitas berbicara dan juga bernafas itu juga bisa menyebabkan kematian terhadap makhluk organisme ataupun mikroskopik lainnya karena bisa saja mereka terhirup akhirnya mereka termakan dan akhirnya mereka mati ataupun meninggal sehingga orang yang beragama jain cenderung lebih menggunakan mereka yang soleh apalagi yang rahib-raib biasanya menggunakan yang namanya masker agar tidak masuk mikroorganisme tersebut oke meredos jadi kurang lebih itu hal menarik yang bisa kita ambil terkait agama jain ini semoga ini bermanfaat dan bisa mengambil hikmah kita semuanya dari hal ini dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan mohon nanti bisa diluruskan bisa juga dimasukkan dalam komen di bawah terima kasih telah menonton baut syukria dan sampai jumpa pirmi lengge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati terima kasih telah menikmati